Lion Air, Wings Air, dan Batik Air, anggota dari Lion Air Group yang beroperasi di Indonesia, menyampaikan informasi terkini, bahwa akan memulai operasional penerbangan untuk layanan penumpang berjadwal domestik mulai 10 Juni 2020. Berdasarkan perkembangan, bahwa calon penumpang sudah semakin memahami dan akan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan untuk perjalanan menggunakan pesawat udara sebagaimana yang telah ditentukan. Telah diterbitkan dan telah didarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang yang akan berpergian atau yang akan melakukan penerbangan lebih sederhana. Untuk itu, kami dari Lion Air Group mewajibkan dan meminta calon penumpang agar memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan dalam Surat Edaran No. 7 dimaksud. Untuk persyaratan dokumen kesehatan, apabila yang dipergunakan uji kesehatan rapid test, masa berlaku adalah 3 hari. Atau, jika menggunakan metode uji test atau kesehatan PCR, masa berlaku ialah 7 hari. Atau, apabila kedua metode tersebut, PCR atau rapid test, tidak tersedia di daerah asal, maka calon penumpang harus mendapatkan surat keterangan bebas dari gejala influenza dari rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdapat di masing-masing daerah atau di daerah asal. Oleh karena itu, Lion Air Group meminta dan mengharuskan calon penumpang untuk mencermati masa berlaku dari dokumen hasil tes kesehatan dimaksud. Selain itu, agar proses perjalanan memenuhi aspek-aspek keselamatan, keamanan, dan tidak menyebabkan penyebaran COVID-19, wajib memenuhi dan menjalankan atau mematuhi rangkaian-rangkaian ketentuan-ketentuan Lion Air Group. Antara lain, calon penumpang harus tiba di Bandar Udara Keberangkatan 4 jam sebelum penerbangan. Perlu kami informasikan bahwa khusus di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, penerbangan Lion Air dan Batik Air domestik berada di Terminal 2E, sedangkan Internasional berada di Terminal 3. Untuk Bandar Udara lainnya yang tetap beroperasi masih berada di Terminal yang sama. Calon penumpang wajib menunjukkan identitas resmi atau yang sah atau yang valid berupa KTP atau tanda pengenal lainnya. Penumpang wajib mengenakan masker sebelum keberangkatan saat berada di dalam pesawat dan setelah tiba hingga keluar dari Bandar Udara. Calon penumpang juga wajib untuk mencuci tangan sebelum keberangkatan, menggunakan sabun atau cairan penggunuh kuman atau hand sanitizer. Selain itu, calon penumpang juga wajib menjaga kebersihan selama di dalam pesawat. Calon penumpang juga harus mengikuti pengaturan jarak aman atau physical distancing selama berada di Bandar Udara. Calon penumpang juga wajib untuk mengikuti arahan petunjuk dari awak pesawat. Perlu kami sampaikan bahwa untuk persiapan penerbangan penerbangan berjadwal domestik mulai 10 Juni 2020, calon penumpang dapat melakukan reservasi atau pembelian tiket melalui kantor pusat atau kantor cabang Lion Air Group di seluruh Indonesia melalui laman resmi atau website resmi lionair.co.id atau batikair.com menggunakan aplikasi berbasis smartphone yang tersedia yakni Lion Air dan Batik Air untuk penerbangan Wings Air juga dapat diperoleh tiketnya menggunakan dari website tersebut dan aplikasi tersebut. Selain itu, bisa menghubungi layanan pelanggan atau call center 24 jam dari Lion Air Group. Calon penumpang juga dapat melakukan reservasi dari agen perjalanan atau online travel agent.